Kalau saya ditangkap, saya diperikas segala macam itu, Anda yuh kami doakan supaya selamat, kami yang bersama. Ya tapi Anda nggak mau ambil risiko itu soalnya tuh. Politik is all about risk. Anda mesti ambil risiko. Dengan konsekuensi yang Anda hitung sejak awal. Anda takut mengucapkan bajingan tolol, itu artinya Anda membiarkan dinasti bajingan tolol itu menguasai Anda setiap jam. Jadi kompleksiti pikiran itu yang mencegah Anda untuk menjadi seorang revolusioner. Anda mungkin lihat nanti satu waktu di Tulung Agung, atau mulai sekarang aja tuh, semua poster yang akan dipasang di situ. Sebelah kanan adalah Prabowo, sebelah kiri adalah Gibran. Balikin aja fotonya Gibran. Sebagai tanda bahwa tidak diizinkan oleh etika menggandeng pasangan pengantin tanpa akat yang halal. Oke, saya tahu pertanyaannya itu-itu aja tuh. Anda mau dapat resep dari saya, ikuti saya aja supaya Anda juga kena 37 kasus. Mau nggak tuh? Kan itu kan? Kalau saya ditangkap, saya diperikas segala macam itu, Anda, iya kami doakan supaya selamat, kami yang bersama. Ya tapi Anda nggak mau ambil risiko itu soalnya tuh. Politik is all about risk. Anda mesti ambil risiko. Dengan konsekuensi yang Anda hitung sejak awal. Anda takut nanti DO. Oh iya, Anda takut DO itu artinya Anda mengizinkan negeri ini dipimpin oleh rektor dungu. Konsekuensinya, Anda takut mengucapkan bajingan tolol, itu artinya Anda membiarkan dinasti bajingan tolol itu menguasai Anda setiap jam. Jadi kompleksi di pikiran itu yang mencegah Anda untuk menjadi seorang revolusioner. Dari awal itu masalahnya, sederhana masalahnya tuh. Saya setiap hari tuh ada 60-70 permintaan diskusi ke saya. Saya bisa penuhi. Ini setiap hari ya, 60-70 tuh. Paling sebulan ya 5-6 kali saya keluar kota. Tapi itu pun udah habisin energi saya. Tapi orang nunggu lagi kan di situ. Sambil Anda menunggu, Anda putuskan. Di tulung agung Anda mau minta tulung pada siapa? Pada keagungan. Nah, ini kesempatan saya untuk memberi semacam kritik diri bahwa Anda lihat misalnya, Anda barusan mendengar Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo datang ke Ibu Mega agar terjadi rekonsiliasi itu. Bayangkan, Jokowi harusnya cari cara supaya bertemu dengan Mega tapi dia muter lewat Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo mungkin bilang, ya bagaimana saya mau tolong? Anda kan udah diusir dari PDIP kan? Kan mestinya Pak Prabowo katakan itu. Tidak mungkin Pak Jokowi karena Pak Ibu Mega pasti tidak akan terima proposal apapun dari Jokowi melalui siapapun. Tetapi selalu ada yang siksak di situ. Ada pertanyaan putih yang masih menganggap bahwa oke, pemulihan hubungan antara Jokowi dan Megawati bisa menimbulkan aura baru untuk membangun bersama. Tidak ada istilah membangun bersama. Membangun dengan perspektif sendiri. Karena itu politik seharusnya dari awal politik hanya disebut politik kalau Anda tegas menyatakan siapa musuhmu. Bukan musuh pribadi, bukan musuh personal, tapi musuh dalam bentuk paradigma. Anda mesti terangkan bahwa kenapa misalnya ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kenapa misalnya jumlah aset kita yang akan ditinggalkan oleh ibu kota negara Jakarta akan pindah ke ikan. Aset itu sudah dilirik hanya oleh empat orang. Sepanjang Tamrin mungkin 20 gedung itu dilirik hanya oleh empat orang. Lalu dia bagi kapling di situ. Anda tahu itu karena anak-anak muda. Anda baca literatur, Anda baca sinopsis media asing itu. Tapi Anda tetap bertanya bagaimana menghilangkan manipolitik? Kan dasar dari kita berpolitik adalah tuker tambah ide. Tuker tambah pikiran. Kemampuan itu kita ucapkan dari dalam hati kita perluas ke keluarga, perluas ke tetangga. Jadi kalau tadi persoalannya kita mau cicil atau kita mau bayar tunai gedungan ini? Silahkan pilih saja kan. Saya ingin kita bayar tunai karena itu saya senang kalau diundang ke sini mustinya besok ada demo di depan kantor wali kota, depan kantor gubernur. Hanya itu yang bisa menggetarkan. Apa yang terjadi di dunia hari ini? Anak muda dunia itu bangkit dari kampus di Columbia, di New York sampai kampus di Inggris itu seluruh anak muda bangkit demo menduduki fakultas untuk satu isu yaitu bebaskan Palestina. Jadi ada musuh bersama dan kita mesti terangkan itu bahwa revolusi, perubahan itu hanya akan timbul kalau kita ucapkan bersama-sama ada musuh bersama dan tunjuk secara konkret. Konkret bukan orangnya. Karena nggak mungkin politik berubah hanya dengan ganti orang. Yang terjadi adalah anggapan bahwa seluruh dunia anak muda itu seolah-olah mengulangi nostalgia yang disebut flower generation tahun 60 ketika dunia menyadari bahwa intervensi Amerika di Vietnam adalah pelanggaran peradaban itu. Demonya satu dunia demo. Perancis itu mogok kuliah itu rektornya jatuh pada waktu itu. Amerika akhirnya menyerah semua anak muda yang berupaya untuk mempersoalkan intervensi Amerika di Vietnam dianggap sebagai komunis. Padahal mereka memperjuangkan hak mereka untuk memimpin masa depan. Anda juga begitu. Ada Kaisang. Kemarin bilang bahwa PSI akan dibantu oleh Pak Jokowi untuk menemukan kader-kader di daerah itu. Kaisang ketua partai minta bantuan bapaknya yang adalah presiden yang sebentar lagi tumbang. Jadi Kaisang nggak bilang begini saya pemimpin PSI PSI kalah karena kami kalah kami akan renovasi cara kami berpikir. Tidak. Dia bilang dia akan minta Pak Jokowi yang cara berpikirnya sama dengan Kaisang sama dengan Kibran. Kan mustinya Anda marah. Kami ingin ada cara berpikir lain. Jadi pada akhirnya politik itu adalah duel tentang siapa yang harus dimusuhi. Sekali lagi bukan soal orang ya tapi soal pikiran soal gagasan. Nah ini kesempatan buat kita itu. Mulailah dengan menggeleng pada dosen. Menggeleng pada rektor. Menggeleng pada bupati. Menggeleng pada wali kota. Menggeleng pada presiden. Bahkan menggeleng pada presiden yang barusan terpilih. Itu yang kita perlukan. Jadi kalau kita anggap demokrasi itu kita menunggu sejarah ya boleh aja. Tapi sejarah juga meminta kita untuk mempercepat perubahan. Jadi kondisionalitas itu sama seperti tadi teman masih bicara ya itu gak mungkin yang di Jakarta udah terjadi disini. Ya kalau gak mungkin ngapain hadir disini. justru kita mau ucapkan energi baru dari tulung agung sehingga tulung agung bisa menjadi tulang punggung perubahan. Poin-poin ini sebetulnya. Saya tahu teman-teman disini membangun komunitas kopi itu itu artinya mengakumulasi dan mengkristalisasi gagasan disitu. Nah gagasan kalau dia sudah kristalize sudah terbentuk molekulnya itu dia akan mencari masa dia akan mencari pengikut. Gagasan yang sempurna akan mencari pengikut yang radikal. Sekarang kita coba lihat apa isu yang memungkinkan kita mengorganisir lagi masyarakat sipil. Soal kabinet gampang soal kabinet itu kertambah. Soal ekonomi tidak mungkin kita intervensi karena keadaan Indonesia itu tidak lagi kita kontrol dikontrol dua tiga pemain tiga financial player yang satu nongkrong di Singapura yang satu di Jepang yang satu lagi mungkin di di Wall Street tiga orang pemain apa namanya ini kasino capitalism pemain spekulasi uang memantau pergerakan uang di Indonesia saling call kita kerjain yuk Indonesia sebentar tuh lalu kursnya melambung lalu kita lihat bagaimana kemampuan Bank Indonesia untuk mengintervensi dolar supaya gak kabur habis cadangan devisa kita kan kita membaca itu dari ke hari ke hari maka kita mesti bikin kegiatan paralel untuk memungkinkan percepatan pembusukan itu kita tahu pada akhirnya ini negara bakal bangkrut maka kita mesti siapkan alternatif itu mulai mengatakan bahwa siapa pemimpin tulung agung si A paham gak dia dengan lalu lintas keuangan dunia siapa pemimpin pemimpin tulung agung si B paham gak dia dengan buruknya hilirisasi yang diasumsikan akan membangkitkan ekonomi Indonesia itu pentingnya ilmu pengetahuan dua hari lalu ada dua hari lalu saya baca di foreign policy majalah analisis statistik dunia Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis artikel di foreign policy yang berupaya untuk membujuk Amerika supaya membeli nikel kita judulnya kira-kira punya kalau Amerika tidak membeli nikel Indonesia berantakan EV mereka atau apa namanya elektronik vehicle apa namanya mobil listrik mereka jadi kita lihat bagaimana pemerintah panik menulis di foreign policy itu artinya ada sesuatu yang yang menggelisahkan pemerintah ini lalu Pak Luhut diminta menulis di situ atau Pak Luhut punya inisiatif berdasarkan keadaan sekarang saya ceritakan bagaimana paradoksnya mungkin sekali artikel itu sudah ditulis dua minggu lalu baru terbit di foreign policy dua hari yang lalu padahal dua minggu lalu dua hari yang lalu di hari yang sama dengan saya baca artikel itu saya membaca satu satu proyek energi baru oleh Natron di Amerika yang menemukan energi yang akan menandingi nikel untuk pembuatan baterai namanya sodium ion lebih tinggi dari litium ion sodium ion ini energi baru untuk mengantisipasi kebutuhan energi ketika kalian semua ini mulai masuk di dalam artificial intelligence yang membutuhkan percepatan kecepatan download upload segala macam sehingga nikel itu dihitung gak mampu untuk dipakai sebagai alat untuk membackup pertarungan pikiran lima tahun ke depan nikel Indonesia tujuh-lapan tahun lagi habis itu jadi kita tahu bahwa ini negeri bakal bangkrut bagaimana caranya itu yang kita sebut sumber informasi itu kan semua sistem energi dunia penelitian energi dunia gak ada yang terbuka karena energi itu menyangkut rumus kimia menyangkut statistik deposit yang harus dilindungi datanya supaya gak ada orang tahu berapa yang masih ada di Indonesia berapa yang nikel yang mungkin punya Australia itu nah ini sebetulnya yang saya maksud teman-teman mahasiswa di Rung Agung baca supaya kita tahu momentumnya sudah tiba itu dasarnya kan jangan sampai satu waktu terlambat itu pentingnya mulai menganalisis keadaan global karena Indonesia berubah bukan karena kemampuan kita sendiri juga karena faktor global terutama soal energi dan lingkungan nah coba bikin kelas-kelas studi disini itu dan ucapkan setiap hari bahwa kami mengerti keadaan di dalam negeri dan di luar negeri kami tahu bahwa cadangan devisa Bank Indonesia pasti habis kami tahu cadangan nickel kita pasti habis ini jadikan sebagai argumen untuk Anda duelkan dengan calon pemimpin tulung agung mungkin calonnya bilang itu kan urusan dunia saya cuma pemimpin tulung agung yang rakyat cuma berapa 1 juta 300 ribu bukan bukan itu intinya kita mau pemimpin di tingkat lokal pun tahu apa yang terjadi di dunia itu namanya pemimpin yang yang kita idealkan tadi itu jadi sekali lagi mulai hentikan kalau soal manipulasi kita udah tahu itu gak bisa dihapuskan tadi Pak Diki udah terangkan dari awal bahwa sistem kita didesain untuk itu jadi ngapain mengeluh tentang sistem itu kita mesti lakukan counter willing force untuk menghalangi itu jadi cara berpikirnya kita ubah bahwa kita gak mungkin meminta dari dalam untuk berubah harus ada sponsor dan kekuatan dari luar seorang perempuan Amerika kira-kira di tahun 80-90 itu mendalilkan bahwa the master's tool will never dismantle the master's house peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja karena itu perlu peralatan dari luar teman-teman muda di Tulung Agung ada peralatan dari luar untuk membongkar istana raja istana raja Tulung Agung istana raja Jawa Timur istana raja Indonesia bagian barat istana raja Republik Indonesia nah ini yang saya inginkan diterbitkan disini jadi tetap saya tahu bahwa kegelisahan mahasiswa soal manipolitik segala macam yang kita tahu apapun keterangan saya tidak akan mengubah karena itu adalah peralatan di dalam istana apa yang akan dilakukan besok ya bukan lagi BLT beras atau manipolitik adalah makan siang gratis itu adalah peralatan raja yang bahkan lebih menggemparkan dari BLT makan siang itu setiap hari Anda lihat maka pikiran kita akan terhipnosis bahwa besok akan ada makan siang gratis minggu lagi akan ada makan siang gratis tapi pertanyaan kita seberapa sustainable ide makan siang gratis itu APBN adalah jawabannya semua ambisi kebijakan akan dibatalkan oleh APBN dapat poin itu kan jadi kelihatannya itu poin pertama saya saya mau terangkan keadaan sosio politik global harus Anda ketahui sekarang kita lihat keadaan di dalam negeri itu apakah akan mulus pemerintahan Pak Prabowo sementara ini kita lihat mungkin Pak Prabowo masih oke apa yang diminta oleh Pak Jokowi dia musyain karena dia belum dilantik sebagai the real leader kalau dia dilantik kekuasaan itu pindah dan tidak ada teori dimana kekuasaan itu mau berbagi sehingga ada dua matahari di Republik jadi pasti ada ketegangan Anda mungkin lihat nanti satu waktu di Tulung Agung atau mulai sekarang aja semua poster yang akan dipasang di situ sebelah kanan ada Prabowo sebelah kiri adalah Gibran balikin aja fotonya Gibran sebagai tanda protes apalagi kalau Anda sekaligus balikin foto Prabowo sebagai tanda tidak diizinkan oleh etika menggandeng pasangan pengantin tanpa akat yang halal itu maksudnya politik hanya di situ urayanya oke sebelum saya kena delik lagi saya berhenti di situ dulu ya terima kasih telah menonton